hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di makuang channelnya wang muara kuang saya Deddy Damuri Rusdi pada akhir video ini saya akan berbagi tips atau tutorial beserta video tutorialnya bagaimana cara mengontrol HP Android kamu dari komputer sebelum itu sebagai pendahuluannya mungkin ada kalanya kita membutuhkan mengontrol HP untuk keperluan-keperluan tertentu misalnya pembelajaran apalagi sekarang ini lagi digalakkan pembelajaran melalui daring ya ada materi tentang misalnya Microsoft Office for mobile ada Excel for mobile word for mobile dan lain sebagainya kalau kita melakukannya langsung dari handphone dan kita akan berbagi dengan katakanlah audiens atau student atau murid-murid kita tentu kita agak kesulitan untuk itulah kita membutuhkan alat bantu ya misalnya lebih enak menggunakan komputer tetapi yang ditampilkan adalah handphone karena kita akan memberikan pembelajaran daring tentang handphone untuk itulah nanti akan saya kasih tutorialnya bagaimana cara memulainya kemudian apa aplikasi yang dibutuhkan dan seterusnya nah sebagai gambaran bahwasannya apabila kita mau mengkoneksikan handphone dengan komputer tentu ada dua arah antara handphone dan komputer ya handphone itu sebagai klien sebutannya klien sedangkan komputer itu adalah servernya artinya harus ada yang melayani dan ada yang dilayani baik itu program aplikasi ataupun perangkat yang ada di handphone yang bisa dijalankan melalui komputer misalnya di handphone ada microphone kita punya komputer tapi kita nggak punya headset misalnya handphone kita itu bisa kita gunakan sebagai microphone atau di handphone ada kameranya sementara kita punya komputer misalnya nggak ada webcamnya handphone kita bisa dijadikan webcam ya misal kita mau meeting pakai Zoom misalnya atau pakai Google meeting ya bisa kita lakukan langsung dari handphone sebetulnya tapi untuk hal tertentu ya misalnya kita mau berbagi file atau mau memberikan slide dan lain sebagainya itu tentu agak sulit langsung dilakukan menggunakan handphone untuk itulah kita harus koneksikan handphone kita ke komputer itulah sebagai pendahuluan dan kita akan langsung masuk ke bagaimana cara mengontrol Android pun atau HP Android dari komputer ya baik Anda juga menggunakan OS nya Windows atau menggunakan Max atau menggunakan Linux ya apa saja yang penting itu bisa terkoneksi antara handphone dengan komputer Mari kita praktekan langkah pertama kita akan membuat akun pada air droid.com silahkan anda buka browser lalu masuk ke air droid pilih sign up sign up bisa kita lakukan dengan masukkan email password lalu konfirmasi dan nickname atau juga anda bisa langsung login menggunakan Facebook Google atau Twitter silahkan anda lakukan langkah kedua kita lakukan dari handphone kita akan mendownload air droid melalui playstore silahkan anda buka kemudian kita ketik air droid lalu kita install setelah selesai install kita open kemudian kita sign in menggunakan akun yang tadi sudah kita daftarkan selanjutnya kita akan memberikan permission kepada air droid agar handphone kita bisa diakses melalui komputer misalnya mengakses foto, mengakses kamera, mengakses file dan lain sebagainya lalu yang paling penting disini security remote feature kita pilih ok lalu disana ada pilihan remote control kita pilih remote control kemudian kita enable permission selanjutnya kita akan mencoba mengakses handphone dari komputer pada pilihan transfer disitu ada pilihan air droid web kita klik air droid web maka akan tampil seperti ini lalu kita tap pada scan QR code yaitu kameranya saya tutup jadi kalau kita mau akses handphone kita melalui web atau melalui jaringan internet kita bisa masuk melalui web.airdroid.com kemudian nanti kita scan barcode nya menggunakan handphone kita atau kalau misalnya kita mau aksesnya dalam jaringan lokal saja bila komputer dan handphone kita berada dalam satu jaringan seperti yang saya lakukan sekarang handphone saya memiliki IP address segini ini dalam satu jaringan lokal nanti pada komputer saya bisa menuliskan IP address tersebut dengan port 8 4 kali nah maka nanti akan bisa diakses handphone kita melalui jaringan lokal sekarang kita buka droid web lalu kita bisa login dengan memasukkan email atau kita scan barcode nya sekarang kita coba dengan men-scan barcode sudah saya lakukan scan barcode nya kemudian secara otomatis akan login dan kita sudah bisa mengakses handphone kita melalui website atau melalui jaringan internet sekarang kita akan coba mengaksesnya dari jaringan lokal kalau tadi kita masih ingat IP address jaringan lokal untuk handphone kita di alamat 172.16.0.12 di port 8 4 kali kan tampil seperti itu maka pada bagian handphone kita klik saja accept lalu kita sudah bisa mengakses handphone kita melalui jaringan lokal ya kita bisa melakukan apa saja misalnya membuka foto pada handphone kita melalui browser di komputer kita atau membuka video misalnya dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan misal kita membuka website tapi di handphone kita kita kontrolnya melalui komputer ya kita perhatikan di handphone kita akan langsung menuliskan alamat yang kita cari ya seperti itu pemilik web id kita bisa membuka sekarang kita akan mencoba mirroring artinya apa yang kita lakukan pada handphone akan tampil pada layar komputer kita disini ada pilihan mirroring kita klik lalu nanti di handphone akan ada pilihan seperti ini kita tap saja start now pada handphone maka layar handphone kita akan tampil pada browser jadi apa yang kita lakukan pada handphone akan tampil di browser misalnya saya buka playstore ini saya tap di handphone ya dia akan tampil di layar monitor kita saya back kembali saya buka kamera misalnya jadi apa yang kita lakukan di handphone akan tampil di layar monitor kita itu yang disebut dengan mirroring lalu bagaimana kalau kita mau sebaliknya oke caranya kita akan melakukannya dari aplikasi untuk itu kita harus mendownload aplikasi Android sesuai dengan OS yang Anda gunakan kita ketik saja Android download kemudian kita masuk ke website-nya lalu akan tampil seperti ini kita bisa pilih Android apa yang akan kita download kalau misalnya Anda menggunakan Windows silahkan di download yang versi Windows atau yang versi Mac dan versi AirWeb saya sudah mendownloadnya dan saya menggunakan Mac langsung saja kita buka aplikasinya kemudian kita login menggunakan email yang sudah kita daftarkan tadi lalu akan tampil seperti ini ada tiga langkah saja untuk mengontrol HP kita melalui aplikasi AirDroid ini yang pertama kita install dulu AirDroid pada handphone kita kemudian kita login dan akan secara otomatis komputer kita bisa mengontrol handphone melalui AirDroid seperti berikut ini setelah ketiga langkah tadi kita lakukan maka handphone kita sudah masuk ke daftar MyDevice pada AirDroid kita bisa melakukan misalnya transfer data kita bisa drop saja pada pilihan nama handphone kita untuk melakukan kontrol terhadap handphone maka kita pilih nama handphone kita lalu disitu ada pilihan remote control proses connecting berjalan dan secara otomatis komputer kita sudah connect ke handphone dengan demikian kita sudah bisa mengontrol handphone kita melalui AirDroid berikut ini adalah tampilan layar handphone yang saya kontrol melalui AirDroid kita bisa melakukan apa saja terhadap handphone kita melalui AirDroid baik itu menjalankan aplikasi install aplikasi menghapus data dan lain sebagainya demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!